Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat resep yang luarnya kriuk dan dalamnya sangat ciwi Dan resep ini sudah lama sekali ingin aku bagikan ke teman-teman semua Jadi yuk sekarang kita buat sama-sama Ini adalah kuih keranjang yang sudah aku dapatkan satu minggu yang lalu Dan sengaja aku simpan hingga hari ini agar bisa kita olah dalam keadaan tekstur yang sudah mengeras Jadi untuk resep kali ini, jangan gunakan kuih keranjang yang masih lembut ya Karena akan sangat sulit diolah Kemudian kuih keranjang ini akan kita potong menjadi ukuran kecil seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu sisihkan terlebih dulu Kemudian kita siapkan tepung terigu dan juga air bersih di dalam wadah seperti ini Dan kita siapkan juga wadah yang biasanya kita gunakan untuk tirisan sayur Dan sebenarnya resep kali ini membutuhkan jumlah takaran tepung yang lumayan banyak Jadi untuk menghemat penggunaan tepung Jadi untuk menghemat penggunaan tepung kita tuang dulu sebagian ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini Lalu kita tambahkan garam Merica bubuk 1.4 sendok teh vanila Dan 1.4 sendok teh baking soda Lalu akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah itu sekarang sudah bisa kita masukkan kue keranjang yang sudah kita potong tadi Lalu sekarang kita taburkan kembali sedikit tepung terigu diatasnya Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Lalu akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Tahap ini adalah tahap yang paling penting agar kue keranjang dapat kriuk Jadi sangat penting diperhatikan cara mengaduknya ya teman-teman Harus kita aduk dari bawah ke atas seperti ini Kemudian sekarang kita akan pindahkan satu per satu ke dalam wadah tirisan seperti ini Lalu celupkan sebentar ke dalam air yang bersih Pastikan semuanya terendam Lalu sudah bisa kita angkat Kemudian kita tuang kembali ke dalam tepung Dan kita taburkan lagi sisa tepung diatasnya Lalu kita aduk kembali dari bawah ke atas seperti ini Dan kita pastikan semua potongan kue keranjang sudah terbalut dengan tepung ya Kita akan lakukan tahap ini sebanyak 3 kali Jadi di tahap yang kedua ini dan yang ketiga nanti Harus kita aduk dengan durasi yang lumayan lama ya Proses ini tujuannya agar tepung yang menempel di kue keranjang nantinya akan keriting Jadi saat kita goreng hasilnya akan sangat kriuk Dan di tahap yang ketiga ini Sambil kita panaskan minyak terlebih dulu ya Agar nantinya sudah bisa langsung kita goreng Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah keriting seperti ini Sekarang langsung kita goreng Pastikan minyak sudah panas Lalu akan kita goreng dengan api yang sedang Hingga berubah warna sedikit kecoklatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang saatnya kita beri topping Di sini aku tambahkan susu kental manis Dan juga aku beri parutan keju Yang ini aku tambahkan saus coklat Dan aku taburkan coklat ceres Dan untuk yang satu ini Aku tambahkan susu kental manis Saus coklat Dan juga bumbuk maca Wah jadi gak sabar ya untuk mencobanya Nah akhirnya resep kita kali ini sudah jadi Ini jadinya cemilan yang kekinian deh Ada rasa keju Original Macah dan juga saus coklat Wih ini rasanya enak loh Dan warga di sekitar daerahku Sangat suka dengan kue keranjang ini Teman-teman bagaimana? Suka juga gak? Sekarang kita akan sama-sama lihat teksturnya ya Ini jadinya sangat kriuk di luar Dan juga cuy di dalam Jadi teman-teman harus mencobanya di rumah ya Jika teman-teman ada mencobanya di rumah Berbagi ke aku ya Pendapat kalian tenang rasa Dari kue keranjang ala KFC ini Dan ini juga akan sangat cocok Jika teman-teman jadikan sebagai ide usaha baru Karena sepertinya belum ada yang jual nih Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena itu akan sangat membantu aku Untuk semakin bersemangat Dalam membuat resep lainnya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman